Coba Pak, kalau ditebas Itu orang Yahudi Lari kebirit-birit Akhirnya kencinya kemana-mana Ini Rasul yang mulia Kesabaran Nabi begitu Luar biasa Sehingga Orang Yahudi itu Masuk Islam karena Rasul Yang mulia Sampai setelah dia masuk Islam pun Dia cuma dengerin Nabi Gak mau denger yang lain Saking Abis monitor Contoh Bapak Disuruh sholat Tapi pelan-pelan Makanya saya salut Kalau ada jemaah tablik Datang ke masjid Memajak orang-orang Yang notabene-nya Tulusan tinggal di warangkas Kita saksikan Yang mau lewat dulu Di warangkas Seperti warangkas Tau Ada warangkas Masuk masjid Kita orang masjid Tidak boleh Terlalu arogah Mari buat Tawas Saudis Saud Kemaksiatan Kemaksiatan kita Cegah Karena itu adalah tugas kita Supaya kita tidak terkena dengan Kalimat Allah Menjadikan isra'ual mi'rad sebagai cermin perjuangan Islam Kenapa? Karena hasil dari kisah Mi'rat apa Pak? So Kalau Najibah ya Menor Dan suaminah Kebasa Ya kenapa Pak? Alhamdulillah Setuju Selama 14 tahun Istri saya gak panah melotot Sama saya Kalau lagi tidur Tapi ini khadijah Tulkub Memang benar-benar terhadap Rasulullah SAW Sangat luar biasa Ketika Nabi mendapatkan Ketika Nabi berdiam Di Gua Hiro Bu Gua Hiro itu Ketika Nabi udah bikin Dari Mekah 3 Jumat Bawain bandeng Pecak bandeng Masya Allah Masya Allah Itu khadijah naik Kemudian Rasul turun Ketakutan di Selimuti Itu luar biasa Seolah-olah istri Yang pada saat itu Rasulullah SAW Enggak kerja Tiga tahun Tiga tahun Rasulullah Berkhaluat Enggak kerja Walaupun sebelumnya Rasulullah berdekat Usia 37 tahun Rasulullah mulai berkhaluat Sampai usia 40 tahun Dia menerima wakil Selama tiga tahun Rasulullah tidak berdekat Tidak semua Orang belum ajang Berada sholat Itu khadijah Maka ya Ketika Rasulullah Setelah wafatnya khadijah Menikah dengan Aisyah Rasulullah senantiasa Menimut menuju Abang khadijah Sampai Aisyah cemburu Cemburu Iya wajah Coba bapak nyebutin yang lain Ibu denger Subhanallah Wanita yang pertama kali Masuk surga Bukan hanya masuk islam Tapi masuk surga Mau masuk surga dulu Bener Ada syaratnya Mau tau Mati dulu Salah perempuan masuk surga Tidak gampang Kata Rasulullah cuman ibar Pertama sholat lima waktu Yang kedua puasa Ramadan Yang ketiga taat kepada suami Yang keempat menjaga kemaluannya Cukup masuk surga Dari setiap pintu Manapun kalian waktu Cuman empat orang Menurut susahnya setengah mati Suami Tidak mau Tidak mau manang apa Tidak mau manang Tidak mau duit Tidak perlu Kalau istri dulu kan Subhanallah Nunggu suami Yasinat Bismillahirrahmanirrahim Yasinat Suami datang Assalamualaikum Sudah kelam Menanti tutup Lihat suami Kasih air minum Istri du Istri du Kalau istri sekarang gimana Udah mati Istri du lu Ya Allah ya Rabbani Ya Tapi itu budaya Islam Yang harus menjadikan Adik bagi ibu-ibu kita itu terus Kembalikan Karena kita gak melaruk Puasa Ramadan Yang belum layar Ramadan Bayar sekarang Jangan sampai dapat Ramadan Kembali Ya Sholat lima waktu Tepat waktu Sholat lima waktu Dan tepat waktu Itu cermin dari perjuangan Islam Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Barang siapa yang menjaga sholat Dia menjaga agama Agamanya Bahwa sholat adalah tiang agama Agama Kalau sholatnya baik Maka tiangnya baik Ini mesin Kalau tiangnya kurang semen Bagaimana bu? Besinya kurang Roboh gak? Begitu juga kita Sholatnya kita gak sesuai Dengan tuntutan Masulullah SAW Sholat Sholat lah Sholat lah sebagaimana kau Aku sholat Akan rontok Rontok Berarti kita sama saja Menghalangi perjualan Islam Udah 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 ya Tendam lagi Kan yang pun Serti Setuju? Setuju Di masjid Bukan di rumah saya jawab maaf mimpin ibu pimpin anak disini alhamdulillah sampai ke rumah rumah saya alhamdulillah pak pengurus masjid di Jakarta Utara alhamdulillah setiap subuh 50 baris alhamdulillah tapi atu-atu yang penyakit salat subuhnya padahal ingat Rasulullah kita menjadi orang munafik munafik itu di dalam api neraka yang paling bawah kenapa? cirinya dia dua tidak sholat isa berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah dia woy minat itu bola aja doa ya sama gue suka tadi saya bilang ustad aja saya mau menunggu lah ini lah ini sholat berjamaah bahkan sholat berjamaah itu ciri sholat yang khusus orang beriman adalah sholat yang khusus ciri sholat khusus berjamaah berjamaah kenapa? karena kalau berjamaah yang kurang langsung ketika orang berjamaah sholat sungguh dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya coba kita buktikan kenapakah Allah ciptakan manusia jasadnya seperti ini dari ujung rambut sampai ujung kaki salah satunya adalah Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat kenapa Allah ciptakan dahi dan hidup masih hidup terus terus apanya kenapa Allah ciptakan dahi dan hidup